Intro Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Saya sih sekarang di rumah saya Ini tempat kerja saya Studio lukisan Karena belakangan sejak pandemi Tapi tepatnya sejak Maret tahun lalu Saya bertambah satu profesi lagi Yaitu seorang pelukis Padahal saya ke Belanda Sebenarnya bukan saya dan istri saja ya Saya pergi bertiga Saya, istri, dan anak bungsu saya Kami bukan hanya ke Belanda Sebenarnya ke Eropa Tujuan perjalanan waktu itu Sebenarnya adalah mencari sekolah yang cocok Buat anak saya bungsu Yang di Indonesia sudah sekolah fashion di Lasal Dan mau ngambil S1-nya di mana Apakah di Milan, apa di London Akhirnya kami ke Eropa Di Eropa kami jalan-jalan beberapa negara Belanda, karena saya punya teman di Belanda Kita mengunjungi teman Sekaligus jalan-jalan Kami ke London Kami ke Jerman Dan juga sekaligus ke Swiss Jadi empat negara Perancis kita hanya transit Dan nggak sempat jalan-jalan Transit kereta Kereta api Jadi di stasiun saja Cuma satu jam, dua jam Tanggung mau keluar Kalau berbicara perjalanan keluarga Saya bersama istri dan anak Maka anak saya ini Ya nomor tiga Hobinya kayak saya Itu kenapa jadi ruangan ini Melukis Karena anak saya juga Melukis seperti saya Jadi hobinya sama Itu orang bilang Ini fotokopinya Pak Jarut nih Pak Jarut perempuan jadinya begini Jadi wajahnya mirip sekali Tetapi uniknya adalah Golongan darah anak saya nomor tiga Ini kayak golongan darah istri saya Sedangkan anak saya nomor satu Wajah kayak istri Golongan darah kayak saya Anak nomor tiga ini Wajah kayak saya Hobi kayak saya Tapi beberapa kepribadian Itu seperti istri Misalnya Nggak suka pedas Yang kedua Nggak suka tampil Makanya video klipnya ini Jarang yang ada dengan dia Karena kalau saya ajak foto bareng Atau video bareng Nggak usah bareng-bareng Ah Ngapain gitu Ngapain Jadi ya saya biarkan dia Menikmati liburan ke Eropa Sambil mencari sekolah yang cocok ini Dengan caranya dia Kalau istri Awalnya juga begitu Saya menikah udah 31 tahun Di awal-awal Pernikahan Kemana pergi Ya istri ikut Kita bersama-sama juga Tapi kalau misalnya Mau didokumentasikan Ah ngapain sih Ngobrol didokumentasi Jalan-jalan didokumentasi Nggak mau Narsis Malu gitu kan Tapi belakangan ini Istri saya Udah menyesuaikan diri Kenapa? Karena suami istri Sedangkan anak Nggak perlu Menyesuaikan diri Sama orang tua Orang tua yang perlu Memahami anak Mengarahkan anak Sebagai dengan keunikannya Jadi apa yang saya mau Sampaikan Yang saya mau sampaikan Tentu mengenai keluarga Bukan jalan-jalannya Di Belanda ini tentu Ya kita bersama anak Pergi ke tempat Yang khasnya Belanda Karena apalagi Anak belum pernah ke Belanda Apa sih khasnya Belanda? Ya tulip Molen Pergi ke museum-museum Gereja atau museum-museum Gedung-gedung tua Yang memang arsitekturnya Khas Belanda Makanan kuliner Yang khas Belanda Dan lokasi Yang memang menjadi Tujuan-tujuan wisata Di Belanda Tentu itu semuanya Kami kunjungi Tapi yang saya mau ceritakan Kali ini adalah Mengenai keunikan anak Bahwa anak itu bisa Hal-hal tertentu mirip Ayahnya Hal-hal tertentu mirip Ibunya Dan anak bukan Bapaknya Anak bukan ibunya Tapi kombinasi Antara ayah dan ibu Menjadi satu pribadi Tersendiri yang unik Karena anak itu unik Maka segalanya unik sebenarnya Cita-citanya Passionnya Keinginannya Mau jadi apa Orang tua tidak boleh Memaksakan kehendak Kepada anak Seolah-olah anak itu Bonekanya Atau impiannya Atau meneruskan Cita-cita orang tuanya Dunia sudah berubah Apalagi anak-anak sekarang Makin pandai Makin pinter Mereka ada Mengikuti berbagai Assessment Mengenai keunikan diri Bahkan cukup banyak Anak-anak yang justru tahu Aku ini Apa Siapa Cocoknya jadi apa Itu anak banyak tahu Nah yang repot Kalau orang tua tidak tahu Lalu memaksakan ganda Memang idealnya dalam parenting itu Orang tua tahu Keunikan anak Dan itu bisa melalui Assessment Kayak itu Sidik jari Tempramen dasar Lewat ke psikolog Neuroscience Dan sebagainya Sehingga orang tua mengerti Oh anak saya itu Uniknya seperti ini Saya akan arahkan Berdasarkan keunikan si anak Maka ada sebuah Quote ya Atau peribahasa Yang ditulis oleh Ada agama yang menyebut Dia Nabi Suleman Ada yang Raja Salomo Itu bahwa Anak itu Unik Bahkan kalau Bapaknya Suleman Itu mengenai Pemasmur Daud Berkata Anak seperti anak panah Anak panah itu Perlu diarahkan dengan tepat Anak dengan tepat itu Bagaimana Oh anak ini banyak bicara Marketing cocok nih Anak ini diem teliti Accounting cocok nih Dan seterusnya tentunya Lebih banyak lagi Jadi anak itu Unik Dan orang tua adalah Mengarahkan anak Sesuai dengan Keunikannya Kembali ke Belanda Belanda ini kan punya Sejarah yang panjang juga Dengan Indonesia Karena kita pernah dijajah Oleh VOC Atau company Belanda Dan ternyata Waktu kita ke Belanda Ya Wilayahnya sebenarnya Separuhnya Jawa Barat Indonesia ini luas sekali Pernah dijajah Hampir 350 tahun Oleh sebuah negara Yang begitu kecil Tetapi Yang kecil ini Teknologinya luar biasa Misalnya Alamal senjata Orang bawa paburuncing 100 Sama bawa senjata Otomatis satu orang Ya yang 100 bisa kalah Kan Di berondong Pentingnya sebuah pengetahuan Teknologi Sehingga Bisa Berkemampuan Mengalahkan kuantitas Oleh sebuah kualitas Nah ini dihubungan dengan Keluarga Demikian juga Mungkin sedikit saya menyinggung Program pemerintah Mengenai keluarga Berencana Kenapa perlu Merencanakan jumlah Anak yang Terbatas Karena Supaya kita bisa Menghasilkan anak-anak Yang berkualitas Dengan jarak Waktu yang cukup Ya Antar kelahiran Antara anak Dua sampai empat tahun Supaya anak Yang sebelumnya Sudah menempatkan Plafon cinta Yang cukup Ketika adiknya lahir Dia gak benci Ya saya sendiri punya Pengalaman hal ini Nomor satu Nomor dua itu Bedanya Tiga tahun Kurang dikit Jadi kalau lihat Angka tahunnya Kayak cuma dua Tapi sebenarnya hampir tiga tahun Sehingga waktu nomor dua lahir Nomor satu itu sayang banget Sama adiknya Dia udah menunggu-nunggu Nah nomor tiga itu Sebenarnya lahir Waktu nomor dua lahir Tiga belas bulan Kami sedang berdiskusi Siapa yang nih Fasectomy atau Tupectomy gitu Ya selama berdiskusi Udah hamil duluan Caranya hanya tiga belas bulan Sehingga Nomor dua dan nomor tiga ini Sempat punya hubungan Yang kurang baik Karena jaranya terlalu dekat Dan ternyata hal seperti itu Waktu saya konsultasi Dengan psikolog Keluarga Memang membenarkan Bahwa jarak terlalu dekat Kurang bagus Karena kakak Belum siap punya adik Berbicara kembali Kepada Belanda Yang saya ambil Mengenai Belanda yang menjajah Indonesia Pulaunya kecil Penduduknya juga kecil Kalau dibandingkan dengan Indonesia Yang luasnya luar biasa Tapi karena Kualitas manusia waktu itu Dan puji Tuhan sih Kita bisa Merdeka Dan sekarang menurut saya Ya bangsa Indonesia Sudah sejajar Kesetaraan Dengan negara-negara Di dunia ini Kita gak perlu minder Sebagai Istilahnya itu Inlander spirit Dan kita malah bersahabat Dengan semua negara-negara Termasuk negara Belanda Yang pernah menjajah juga Karena tidak ada yang namanya Kepaitan Dalam keluarga ini Kan kadang kakaknya Lebih pintar daripada adiknya Pintar karena lahir duluan Nah orang tua Mungkin tidak lebih pintar Daripada anaknya Karena anak-anak Belajarnya luar biasa Bilal ini Tapi harusnya orang tua Menjadi lebih dewasa Karena lahir duluan Kita bisa menggunakan Keluarga untuk ilustrasi bangsa Atau bangsa Untuk ilustrasi keluarga Ketika kita ambil esensinya Mengenai Belanda Dan Indonesia Maka kita belajar Mengenai kualitas Mengenai Belanda sendiri Kita belajar mengenai Keunikan bangsa ini Keindahan Kota dan negara ini Bahkan bangsa Indonesia Banyak belajar dari Belanda Mengenai pembangunan Pendungan Jebatan Dan sebagainya Karena kita tahu bahwa Belanda Sebenarnya sebuah negara Yang banyak kanal-kanalnya Banyak sungai-sungainya Karena memang Beberapa wilayah Belanda itu Sebenarnya di bawah permukaan laut Sehingga mereka sangat ahli Membangun dam Dan membuat kanal-kanal Untuk memompak air Dari sebuah tempat Ketempat yang lain Sebelum ujungnya Yang dam besarnya Demikian juga kita Dalam bermasyarakat Berkeluarga Masa lalu Indonesia dan Belanda Adalah penjajahan Gak boleh membuat Kepahitan seumur hidup Antar anggota keluarga Pernah ada pertengaraan Dan masalah Gak boleh ada kepahitan Seumur hidup Tetap kita harus belajar Satu dengan yang lain Untuk kebaikan Masa akan datang Kalau kita berumah tanggal Kita bermasyarakat Dengan sikap-sikap Seperti ini Maka kita pasti Dari waktu ke waktu Kita akan menjadi Orang yang lebih baik lagi Orang yang lebih baik lagi Pandai membangun relasi Demikian juga Untuk kehidupan keluarga Itu bisa seperti negara Negara bisa untuk Ilustrasi keluarga Keluarga bisa untuk Ilustrasi negara Dalam hal relasi Ketika kita hidup bersama Di dalam keluarga Dan kita tidak ada Kepahitan akan masa lalu Sebaliknya kita membangun relasi Demi masa depan Kita saling belajar Bahkan orang tua Bisa belajar dari anak Anak dari orang tua Maka pasti Itu akan membawa kita Pada pribadi yang lebih baik Ketika pribadi yang lebih baik Ini berkumpul bersama Dalam keluarga Itu akan menjadi keluarga Yang bahagia Ya itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Pada inspirasi selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!